Intro Salam pemeriksa live channel yang dikasih oleh Tuhan Kembali lagi bersama saya Temi Yufaldi HE dalam program Biji Sesawi Ada satu tema yang sangat luar biasa yang hari-hari kita hadapi dalam hidup kita yaitu ketakutan Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana mengatasi ketakutan Amsal 24 ayat 10 berkata Jika lo engkau tawar hati pada masa kesesakanmu, maka kecillah kekuatanmu Seringkali yang membuat seseorang mengalami kegagalan bukan karena masalah yang dia hadapi, tantangan yang dia hadapi dalam hidupnya Tetapi karena terlalu dikuasai oleh ketakutan sehingga dia menyerah terhadap tantangan yang harus dia hadapi dalam hidupnya Oleh sebab itu ketakutan-ketakutan yang berlebihan harus kita atasi dalam hidup kita Rasa takut sendiri dalam pengertian umum merupakan hal yang wajar Karena Allah menaruh hal ini dalam diri kita sebagai alat pertimbangan untuk kita melakukan segala sesuatu Dengan adanya rasa takut yang wajar kita menjadi orang yang bijak dalam mengambil setiap keputusan di dalam hidup kita Tetapi rasa takut yang berlebihan membuat kita tawar hati sehingga kita menyerah terhadap keadaan kita Ada empat hal yang harus kita lakukan untuk mengatasi ketakutan dalam diri kita Hal yang pertama adalah hiduplah dalam kasih dan kebenaran dan jauhilah dosa Kenapa? Karena akar dari segala ketakutan adalah dosa Hidup di dalam kasih sebab Alkitab berkata 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata Di dalam kasih tidak ada ketakutan dan kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan Oleh sebab itu kebenaran dan kasih harus kita hidupin di dalam diri kita Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan dalam hidup kita Yang kedua kita harus meningkatkan pengetahuan kita Amsal 1 ayat 5 berkata orang bijak mendengar dan menambah ilmu Orang yang berpengetahuan memperoleh pertimbangan Oleh sebab itu mari kita menambah keyakinan kita Karena keyakinan kita akan meningkat dan pertimbangan kita akan meningkat selaras dengan pengetahuan yang kita miliki dalam hidup kita Oleh sebab itu jadilah pribadi yang pembelajar sehingga kita memiliki pengetahuan wawasan yang luas Dan itu meningkatkan keyakinan kita untuk menghadapi persoalan dalam hidup kita Hal yang ketiga adalah latihlah skill kita Sebagaimana Raja Daud dia berani menghadapi Goliat hanya dengan menggunakan sebuah pelontar batu Kenapa? Karena Daud telah terlatih skillnya menggunakan pelontar batu tersebut Oleh sebab itu Daud bisa mengalahkan Goliat karena terlatih skillnya dalam berperangan menggunakan pelontar batu itu Begitu juga dengan hidup kita, latihlah skill kita sehingga kita menjadi orang-orang yang cakep mengerjakan segala sesuatu Dan yang keempat adalah belajar dari pengalamanmu Entah itu pengalaman yang buruk, pengalaman yang baik Jadikan itu guru yang terbaik dalam hidupmu untuk melanjutkan hidup yang lebih baik lagi Sehingga kita menjadi pemenang dalam hidup kita Dan bersama dengan Tuhan kita cakep melakukan segala perkara Tuhan Yesus memberkati Terima kasih